Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kembali lagi di Asvi Channel. Di video kali ini, aku akan membahas alur film yang berjudul The Deep House. Film ini dirilis di tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang dua orang konten kreator yang suka menjelajahi tempat-tempat unik dan nantinya akan dibagikan di media sosial mereka. Sampai akhirnya mereka pergi ke Perancis untuk menjelajahi sebuah rumah yang puluhan tahun lalu terendam di dasar danau. Kedatangan mereka juga membangkitkan arwah yang ada di rumah tersebut. Misteri apa saja yang dapat mereka temukan di sana? Tidak perlu lama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video aku selanjutnya. Film diawali dengan sepasang kekasih yang bernama Tina dan Ben yang sedang mengeksplor sebuah bangunan tua yang diketahui dulunya adalah sebuah rumah sakit. Di sana mereka mencoba menjelajahi ruangan demi ruangan sambil terus merekam. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tiga bulan kemudian sepasang kekasih itu ingin pergi ke Perancis untuk menjelajahi sebuah danau yang menurut cerita danau tersebut angker dan misterius. Sesampainya di sana ternyata danau tersebut hanyalah danau biasa dengan banyak para wisatawan. Karena itu Ben sempat kecewa. Apalagi video mereka yang menjelajahi rumah sakit kemarin hanya mendapatkan view yang sedikit. Tina mencoba menghibur Ben. Kemudian Ben pergi membeli minuman dan dia terlihat sedang berbicara dengan seseorang. Setelah Ben kembali dia bercerita kalau barusan mendapat tawaran dari penduduk setempat yang bernama Pierre untuk menjelajahi sebuah danau yang terletak di tengah hutan. Danau tersebut sama sekali belum pernah dikunjungi wisatawan. Pierre juga bercerita kalau di dasar danau tersebut ada sebuah rumah yang misterius. Ben terlihat sangat antusias untuk pergi ke danau itu. Kemudian dia memaksa Tina untuk ikut dengannya. Akhirnya Ben dan Tina memulai perjalanannya yang tentunya didampingi oleh Pierre. Setelah melewati hutan mereka sampai di suatu tempat yang bernama Forest Canteloup. Menurut cerita tempat itu mengalami serangkaian banjir dahsyat sekitar 50 tahun lalu hingga terbentuk sebuah danau. Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk sampai di danau tersebut. Dengan berjalan kaki cukup jauh di dalam hutan akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Tanpa berlama-lama mereka segera menyiapkan alat selam serta drone canggih untuk mendukung kegiatan tersebut. Kemudian Pierre mengatakan kepada mereka untuk mengikuti sebuah tangga agar mereka bisa menemukan rumah di dasar danau. Tak lama kemudian pasangan kekasih ini mulai menyelam. Di dalam danau mereka menemukan sebuah mobil. Kemudian mereka berpikir dulunya di dasar danau ini ada kehidupan. Di kedalaman 30 meter mereka menemukan sebuah tangga yang menuju gerbang rumah. Di gerbang itu terpasang jimat dan papan larangan yang bertuliskan dilarang masuk. Namun mereka tetap memaksa masuk demi sebuah konten. Setelah memasuki area bangunan tersebut mereka merasakan keanehan sebab tidak ada seekor ikan pun yang masuk ke area tersebut. Kemudian mereka menemukan pintu masuk rumah. Namun pintu itu digembok dan sulit untuk dibuka. Akhirnya mereka menemukan sebuah jendela untuk masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah mereka mulai menjelajahi rumah itu. Rumah yang terkesan mewah lengkap dengan perabotan-perabotan yang terlihat hidup di dalam air. Ruangan demi ruangan mereka jelajahi. Lalu mereka memasuki sebuah kamar. Mereka terkejut setelah melihat boneka yang memiliki simbol setan. Di kamar itu juga banyak koleksi foto anak kecil. Kemudian mereka berpindah ke ruangan bawah. Di sebuah pintu mereka melihat bekas goresan tangan seperti ada yang pernah terjebak di ruangan itu. Tiba-tiba saja ada suara piano yang mengejutkan mereka. Tina merasa ketakutan namun Ben selalu menenangkannya. Tak jauh dari ruangan tersebut Ben melihat banyak berita anak hilang. Mereka pun menganggap keluarga ini semakin aneh. Tiba di ruangan terakhir yaitu dapur. Mereka melihat salib yang terpasang di pintu. Karena penasaran mereka mencari tahu apa yang ada di balik pintu tersebut. Ternyata pintu tersebut menuju ke ruang bawah tanah. Setelah melewati keruhnya air, mereka menemukan perlengkapan video. Betapa kagetnya mereka saat melihat ada sepasang mayat manusia yang tergantung, serta kedua tangan dan kaki yang terikat. Kondisi mayat tersebut juga masih utuh sempurna. Padahal sudah terendam air selama berpuluh-puluh tahun. Tepat di bawah mayat tersebut, mereka menemukan simbol pentagram yang menandakan simbol pemujaan setan. Setelah mengamati mayat lebih dekat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pintu yang terbuka sendiri. Kemudian Ben langsung mengeceknya. Tanpa diduka, Ben menemukan beberapa potongan tubuh manusia. Karena merasakan banyak keanehan, mereka segera keluar dari ruangan tersebut. Setelah sampai di pintu keluar, mereka terkejut karena pintunya sudah tertutup tembok. Tina merasa panik dan berpikir kalau mereka akan terjebak selamanya di rumah itu. Tiba-tiba Tina melihat sesosok bayangan di belakang Ben yang bergerak mendekati mereka. Ben segera mengajak Tina untuk mencari jalan lain, namun usaha itu sia-sia. Kemudian Tina teringat lubang yang ada di ruangan dapur yang ternyata tertutup juga. Tina sangat kaget ketika melihat kedua mayat itu menghilang. Dan tiba-tiba Tina diserang sesuatu yang mengakibatkan kakinya terluka. Ben datang dan mencoba menenangkannya, yang ternyata Tina hanya berhalusinasi. Tina dan Ben semakin penasaran dengan kedua mayat itu. Kemudian Ben mencoba membuka topeng mereka yang seperti topeng penyiksaan pada abad pertengahan itu. Tiba-tiba saja mayat itu hidup dan mencoba mengejar Ben dan Tina. Untung saja mereka berhasil kabur. Mereka mencoba keluar melewati cerobong asap. Baru saja setengah perjalanan tiba-tiba cerobong asap itu longsor. Dan reruntuhannya menimpa Ben dan Tina yang membuat mereka terjatuh dan terpisah. Ketika tersadar Ben sudah berada di suatu kamar dan Ben mendapati sebuah foto keluarga. Yang ternyata Pierre adalah anak dari keluarga Montenac. Saat sedang mencari Tina, Ben dikejar oleh mayat wanita muda. Ben kabur dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun sialnya hantu itu berhasil menangkap Ben. Di tempat lain Tina juga sedang dikejar oleh hantu pria. Akhirnya Tina berhasil kabur dan menemukan Ben. Di sana terlihat tingkah Ben yang aneh. Ternyata Ben kesurupan namun Tina tidak menyadari hal itu. Kemudian Ben membawa Tina ke ruang bawah tanah menuju ruang pribadi. Dia menunjukkan sebuah video kepada Tina. Video itu memperlihatkan kejadian di rumah itu 50 tahun lalu. yakni keluarga Montenac yang suka menculik anak-anak kemudian memotong-motong tubuh anak-anak itu untuk dijadikan persembahan kepada iblis. Suatu hari para penduduk setempat datang ke rumah itu untuk membalaskan dendam anak-anak mereka yang meninggal dengan membunuh keluarga Montenac. Namun Pierre yang waktu itu masih remaja berhasil kabur dan masih hidup sampai sekarang. Ben mengajak Tina untuk tetap di sini dan hidup bersama keluarga Montenac. Namun Tina menolak karena dia tidak ingin mati. Kemudian Tina berhasil keluar dari ruangan itu. Saat oksigennya tersisa 2%, Tina menemukan celah untuk bisa keluar dari tempat itu. Namun sayang Ben berhasil menangkap Tina. Di saat itu juga Tina menusukkan pisau ke tubuh Ben dan membuatnya sadar dari kesurupan. Tak lama kemudian hantu wanita itu berhasil menusuk Ben dan membuatnya tewas. Ketika Tina berusaha pergi, hantu-hantu itu malah menyerangnya. Untung saja Tina berhasil keluar dari tempat tersebut. Karena oksigen telah habis, Tina harus berusaha berenang ke permukaan yang jaraknya sekitar 30 meter. Sayangnya Tina kehabisan nafas hingga membuatnya tewas dan tenggelam di danau tersebut. Dan film pun berakhir. Oke guys, sampai sini dulu alur cerita film dari Asvi Channel. Jika kalian suka, jangan lupa buat like video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.